Intro Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Totok Semoga semuanya masih tetap semangat, tetap sehat dan siap belajar Oke guys, kali ini Pak Guru Totok akan membahas mengenai barisan aritematika Lanjutan dari materi tentang notasi sigma Oke guys Kita mulai dengan pengertian Barisan merupakan urutan dari suatu anggota-anggota impunan berdasarkan suatu aturan tertentu Jadi susunan bilangan menurut aturan tertentu gitu ya singkatnya Setiap anggota impunan diurutkan pada urutan atau suku pertama, kedua, dan seterusnya Untuk menyatakan urutan atau suku KN dari suatu barisan dinotasikan Barisan itu juga dapat didefinisikan sebagai fungsi dari bilangan asli atau fungsi yang domainnya himpunan bilangan asli Oke guys, kita lihat ya nanti seperti apa Nah ini ya, ini suku pertama Nanti bisa dinotasikan dengan U1 gitu, ini suku kedua, U2, U3, begitu dan seterusnya Oke, ini adalah barisan Karena aturannya itu bedanya 3 Setiap dua suku perurutan ini mempunyai beda 3 Oke ya Oke Ini juga barisan karena aturannya adalah setiap dua suku perurutan ini mempunyai beda minus 2 Oke guys, seperti itu Baik Kemudian yang ketiga ini juga barisan Karena aturannya adalah Rasio dari dua suku perurutan itu sama dengan 3 Ini ya, rasionya 3 Kemudian ini juga barisan karena aturannya adalah rasionya adalah minus 1,5 Jadi seperti itu guys, contoh barisan Oke Baik Nah kita mulai dengan yang pertama itu adalah barisan aritematika Barisan aritematika adalah barisan dengan tiap-tiap dua suku perurutan mempunyai beda atau selisih yang sama Itu ya, kalau selisih atau bedanya itu sama setiap dua suku perurutan maka itu merupakan barisan aritematika Itu ya, jelas ya Oke Kita lihat contohnya Ini ya Ini bedanya Kalau diberi lambang B itu 2 Ini bedanya adalah minus 3 Ini adalah barisan aritematika Oke guys Sekarang kita masuk ke rumus suku ke N barisan aritematika Kita lihat guys Misal barisan aritematika dengan suku pertama A dan bedanya B dapat dijelaskan sebagai berikut Ini U1 itu kita beri nama A gitu ya Kemudian U2 nya itu A plus B Ini bedanya B gitu ya Kemudian U3 adalah A plus 2B Kemudian U4 itu A plus 3B U5 itu A plus 4B Maka UN nya adalah A plus N minus 1 kali B Ini ya Ini suku kedua berarti ininya 1 Kalau ini 3 Suku ketiga berarti 3 dikurangi 1 Kalau ininya N berarti N minus 1 kali B Jelas ya guys Oke Jadi suku ke N barisan aritematika itu dapat dituliskan seperti ini Suku N sama dengan A plus N minus 1 kali B Gitu ya Ini suku pertama Ini beda Gampang guys E Nah kita lihat contoh yang pertama guys Tentukan suku ke 31 dari barisan ini ya 2, 5, 8 Sampai ini seterusnya gitu Ini bedanya 3 Suku pertamanya 2 Kita lihat guys Nanti ditanya U31 Ini UN seperti ini U31 berarti ya A nya 2 N nya 31 dikurangi 1 Bedanya 3 Ini tinggal dihitung saja Ketemunya U31 adalah 92 Gampang ya guys Oke Nah sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua Diketahui suku pertama barisan aritematika adalah 6 Ini A Dan suku ke 8 adalah 27 Maka tentukan suku ke 20 barisan itu Nah ini A nya 6 Ini U8 sama dengan 27 Kita lihat guys Ini ya aturannya U8 itu adalah A A nya 6 Ini 8 dikurangi 1 Dikalikan B Gitu ya U8 nya itu 27 Di sini Seperti itu Ini 7B Ini pindah ruas kesana 21 Berarti B nya 3 Oke guys Gampang Nah sekarang kita cari A dulu Oh A nya tadi 6 Berarti U20 itu adalah A nya 6 Kemudian 20 dikurangi 1 Kali 3 Atau sama dengan 6 Ditambah 19 kali 3 Itu adalah 57 Ditambah 6 Itu sama dengan 63 Oke gampang ya guys Oke guys Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya guys Oke Diketahui suku ketiga barisan aritmatika adalah 15 Ini U3 nanti sama dengan 15 Dan Suku ke 11 sama dengan 79 Maka tentukan suku ke 17 nya Gitu ya Oke Kita Kita lihat dulu UN nya ini A plus N minus 1 kali B Kemudian U3 Adalah A plus 3 Minus 1 kali B U3 nya adalah 15 Di sini Ya Ini sama dengan A plus 2 B Ini simpan dulu Sekarang Kita mulai ini U11 ya guys Ya Itu A plus Minus 1 kali B U11 nya adalah 79 Sama dengan A ditambah 10 B Nah Ini 2 persamaan ini Dieliminasi Seperti ini Dikurangkan Ya Menjadi ini 4 Berarti 64 Sama dengan Ini 8 B B nya adalah 8 Maka kita cari A nya Masukkan ke sini ya Ini kan jadi 16 Berarti A nya sama dengan minus 1 Oke Gampang Setelah itu kita cari Apa namanya Tentukan suku ke 17 Berarti U17 U17 itu adalah A itu minus 1 plus 17 Dikurangi 1 kali B nya 8 Ini tinggal dihitung saja 16 kali 8 Dikurangi 1 itu Sama dengan 127 Gampang guys Oke Kita lanjut Ke contoh yang keempat ya guys Diketahui suku keempat Ini U4 Nanti barisan aritmatika adalah 11 Dan suku keenamnya adalah 17 Dan suku terakhir adalah 26 Maka tentukan banyaknya suku barisan itu Nah kita lihat lagi guys Ini UN nya ya Kita mulai dari U4 Seperti ini ya U4 nya adalah 11 Sama dengan A plus 3B Oke paham ya Kemudian U6 Seperti ini U6 nya itu adalah 17 Sama dengan A plus 5B Dieliminasi lagi guys ya Itu dikurangkan Berarti ini 6 Sama dengan 2B B nya 3 Nah A nya 2 Oke guys Nah setelah itu Kita cari suku terakhir itu Berarti UN UN nya adalah 26 nanti disini ya Oke A nya 2 B nya 3 Ini dikalikan masuk Menjadi N minus 1 Kali 3 Ini 2 nya mengkurangkan Mengurangkan 26 Ini jadi 24 24 dibagi 3 Itu 8 Berarti N nya 9 Gampang guys? Bisa dipahami? Baik Itu saja yang bisa Pak Kulutoto Jelaskan pada pertemuan kali ini Membahas tentang Barisan aritmatika Semoga semuanya menjadi jelas Juga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Di video Pak Kulutoto Di Youtube channel Sampai ketemu lagi Di video Pak Kulutoto Berikutnya Oke thank you Sampai ketemu lagi